Intro Kembali lagi dalam acara bersama dokter Indonesia masih dengan saya dokter Duta dan dokter Erika Kolin Jangan lupa pemirsa follow instagram kami di ihc.tv atau di twitter juga bisa ihc.tv atau di fanpage di facebook ihc.tv Dan di website rumah sakit Gerak Kedoya di www.gerakedoya.com Oke dokter lanjut ya Tadi kan kita udah ngebahas nih soal yang terjadi cedera lutut pada anak muda sekarang yang pada orang tua Gimana dok mekanismenya apakah sama ataukah berbeda? Tentu saja untuk kelompok umur yang lebih tua dekade 5 ke atas itu mekanismenya cukup berbeda ya Yang olahraga yang mereka kerjakan itu rata-rata bersifat low impact Jadi misalnya mereka jogging, sepedaan, terus tenis yang tidak terlalu ringan-ringan Gak terlalu kompetitif ya, kita bilangnya rekreasional lah Nah untuk olahraga-olahraga seperti ini Cedera ligamen itu jarang terjadi walaupun mungkin saja Kan gak semua orang tua suka olahraga yang ringan ya Ada juga yang masih aktif ya, apalagi mantan atlet Nah pada orang-orang kelompok usia lanjut Cedera yang paling sering adalah cedera bantalan seti Nah karena bantalan sendi ini adalah suatu struktur ya Yang melapisi sendi kita yang terdiri dari tulang paha dan tulang kering Jadi dia berada di antaranya Nah pada kelompok usia seperti ini Rata-rata sudah memiliki latar belakang degeneratif pada lututnya Apa itu latar belakang degeneratif? Yaitu sebuah kondisi penuaan dari tulang rawan di daerah lutut Nah penuaan di daerah lutut ini kita lazim sebut osteoartritis ya Mungkin misnomer juga di masyarakat kita dengan sebutan perkapuran Nah pada kondisi seperti ini lutut yang sudah degeneratif Timbul keadaan yang disebut dengan osteofit Itu adalah pertumbuhan tulang baru karena perkapuran Nah pertumbuhan tulang baru ini menyebabkan bantalan sendi menjadi rawan cedera Dengan gerakan-gerakan yang seperti Jadi kurang elastis gitu ya dok ya? Iya kurang elastis Faskularisasi yaitu alpardarahan bantalan sendinya juga kurang Lalu dengan gerakan yang sedikit saja Misalnya seperti minor twisting Atau oh intinya kayak saya lupa nih Saya muter badan sedikit Oh kok lututnya udah sakit gitu Oh padahal saya cuma ini loh dok jongkok Terus tiba-tiba berdiri gitu Mau lanjut jogging lagi Kok lutut saya udah gak enak rasanya Setelah itu saya gak bisa lagi jogging Lututnya sakit Nah naik turun tangga menjadi terganggu Jadi mekanisme sampai dia mengalami cedera itu lebih ringan Tidak seperti oh saya tabrakan depan ke depan Oh saya di tackle lawan Seperti yang terjadi pada usia muda Ya begitu dok Perbedaannya itu berarti ya dok Itu untuk mekanismenya Terus kalau untuk penanganannya gimana dok? Apakah sama? Mengenai penanganan cedera olahraga pada usia tua Memang berbeda ya dengan apa yang kita lakukan pada kelompok usia muda Pada kelompok usia tua tentu kita harus aware Bahwa terdapat bisa terdapat comorbid lain Yaitu penyakit penyerta Apakah secara sistemik secara umum Pasien yang punya masalah tekanan darah Masalah kadar gula darah yang tidak stabil Yang nanti mempengaruhi Pengobatan kemurangan dan sakit Keluaran dari tata laksana kita Yang kedua adalah kita harus mengakses juga Memperhatikan juga apakah dia punya masalah di sendi lain Yang paling sering adalah sendi pinggul Atau sendi tulang belakang Atau sendi pergelangan kaki Dimana kelainan pada sendi-sendi lain Selain sendi lutut yang berdekatan Itu bisa mengakibatkan nyeri-ali pada sendi lutut Yang kita lazim disebut dengan river pain Tentu saja hal ini sangat penting untuk diketahui oleh dokter yang menangani Kenapa? Karena kalau tidak kita tangani juga Sendi yang mengalami masalah itu Nyeri di lututnya tidak akan hilang Jadi tentu kita harus mengevaluasi Semua penyebab nyeri pada lutut itu Yang kedua adalah pada pasien-pasien cedera olahraga Tidak perlu diingat peran fisioterapi Yaitu peran fisioterapi bisa dikategorikan sebagai fisioterapi untuk terapi Penyembuhan atau rehabilitasi pasca operasi Pada pasien-pasien dengan cedera bantalan sendi dok Meniskes Kebanyakan dari mereka bisa recover dengan fisioterapi Karena cedera bantalan sendi itu tidak selalu membutuhkan operasi Pada tipe-tipe cedera bantalan sendi tertentu Dia bisa sembuh sendiri tanpa operasi Outcome-nya tetap bagus ya dok? Outcome-nya tetap baik ya Pada pasien-pasien cedera ligamen di lain sisi Terutama cedera ligamen cruciatum ya ACL Itu hampir selalu memerlukan tindakan operasi Nah peran fisioterapi disini juga sangat penting Yaitu mempersiapkan pasien sebelum operasi Dan setelah operasi dok Karena bila pasien tidak siap secara psikis Sebelum operasi Jadi dilatih dulu lututnya Dia mengetahui dulu Apa sih yang diharapkan setelah operasi Tentu outcome-nya kurang baik Jadi pasien harus siap sebelum dan sesudah operasi Dengan bantuan fisioterapi juga Begitu dok Jadi fisioterapi itu sangat penting ya dok ya Sedangkan operasi itu adalah pilihan terakhir Operasi adalah pilihan terakhir Dan operasi saat ini pun Bukan mungkin kalau pasien mendengar kata operasi Menjadi momok sendiri ya Karena oh operasi yang dibelek Lukanya besar berdarah-darah ya Seperti itu Nah pada saat ini sih Operasinya sudah berbeda dengan yang dahulu Operasi sekarang bersifat keyhole surgery Yaitu seperti mengintip di lubang kunci Ya kata-katanya Lukanya kecil Lukanya kecil Masukkan kamera Paling besar itu satu inci Biasanya satu senti ya lukanya Dimasukkan kamera diintip Jadi itu namanya atroskopik surgery Jadi dengan pembedahan yang minimal invasif ini Kita bisa menangani cedera ligamen dan bantalan sendi Pada pasien mengalami cedera olahraga di lutut Begitu dok Sekarang dok tips-tipsnya apa sih Untuk menghindari terjadinya cedera itu Tentu saja tips-tipsnya adalah mempersiapkan diri ya dalam berolahraga Persiapannya apa sih Mengetahui dulu kondisi tubuhnya Kalau tidak fit ya jangan melakukan olahraga dulu Karena kan kita berolahraga untuk mencari kebugaran ya Kalau tidak bugar ya jangan berolahraga dulu Istirahat dulu Lalu yang kedua tentu saja mengetahui Mengetahui bahayanya olahraga tersebut Yaitu bila kita melakukan olahraga yang high contact Atau high impact Resiko cedera yang lebih tinggi Lalu kita mesti membawa peralatan Yang saya sebut tadi Yang masuk dalam kategori price ya Jadi untuk penanganan pertama Tentu saja price sangat penting Kerjakan dahulu Price itu baru mencari fasilitas kesehatan yang terdekat Jadi kotak P3K yang isinya lengkap itu penting ya dok ya Iya penting Karena itu penanganan pertama yang harus dikerjakan di lapangan saat itu Nah penanganan pertama yang baik ini Nanti bisa mengurangi keluhan pasien setidaknya sampai pasien mendapatkan penanganan sekunder di rumah sakit Oke tadi sudah kita dengar tips-tips dari dokter Erika Supaya kita terhindar dari cedera lutut Dan bagaimana apa tindakan awal kita ketika kita mengalami cedera lutut Atau di sekitar kita ada orang yang mengalami cedera lutut Tidak terasa sudah 30 menit Kita bersama dengan perbincangan yang sangat menarik Jangan lupa terus saksikan bersama dokter Indonesia dengan topik menarik lainnya Di edisi yang lain Saya dan kru pamit Sampai jumpa Makasih dokter Iya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton